selamat menikmati selamat menikmati melihat kereta api lewat sini juga dari luar sekarang saya berada di dari stasiun kereta cepat dibawahnya ini lewat kereta api jarak jauh ya jadi masih terkait dengan video sebelumnya yang mana tim dari dinas perhubungan kota-kota Moabagu Provinsi Sulawesi Utara dibawa pimpinan langsung oleh kepala dinas kebetulan adalah teman juga ya teman di masa dulu ya dan mereka naik kereta cepat ke Jakarta ya dari pada larang nah persoalannya di saat memesan tiket premium ekonomi yang masih promo itu sudah sold out sehingga mau tak mau memesan tiket yang bisnis kelas dan tentunya karena tidak serta-merta ketersediaan semua tiket semua kelas itu langsung ada karena harus dicek dulu sehingga kita menunggu agak lama untuk keberangkatan berikutnya ya pukul 17 waktu Indonesia Barat barang nao gai kumet deh Iya, ini Pak Kepala Dinas 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 Peron keberangkatan harus steril ya, jadi saya keluar lagi ya ke bagian barat daripada ruang tunggu keberangkatan tadi, yaitu ruang VIP Jadi begitu sobat itu ya, perjalanan ke stasiun pada larang dan karena saya cuma mengantar, jadi saya akan persiapan pulang, bersiap pulang Di sana, mereka masih di sana ya Menunggu kereta yang akan berangkat ya Mudah-mudahan sehat senantiasa ya Dan Kita lanjut lagi hunting kereta cepatnya besok insya Allah ya Di beberapa jalur yang dilewati oleh kereta cepat Jakarta Bandung Ini bagian depan dari stasiun kereta cepat pada larang ya Bagian depan atau bagian kedatangan ketika naik kereta cepat dari Halim Ini di sini, ini jarang ditampilkan barangkali ya sobat itu Nah di sini, kalau toh mengantar bisa sampai di atas Nah setelah ketika masuk barcode menggunakan tiket, kita tidak boleh lagi masuk ke dalam Dan tentunya masih bisa melihat kereta cepatnya di sini ya Kereta cepat di sini, akan lewat, kemudian di bawah adalah jalur langsung kereta api Argo Parahiangan Atau kereta lokal Garut atau komuter lain Garut Begitu sobat itu Nah sekarang saya di sini Pukul 16.45 Namun nanti pukul 17.01 dari Tegal luar Itu kereta cepat akan bergerak ke Halim Nah namun di sininya sekitar pukul 17.20 17.20, 17.21 Sementara saya harus pulang ini Karena tentu ada urusan lain Dan mudah-mudahan besok dan selanjutnya akan terus mengupdate tentang pergerakan kereta cepat bus ya Baik ke arah Halim maupun ke arah Tegal luar Atau arah Jakarta maupun arah Bandung Dan nanti langsung dari jalurnya Kalau untuk naiknya barangkali ada kesempatan lagi Akan berusaha untuk naik lagi Karena tarif promo ini masih berlangsung berlaku hingga 30 November Mudah-mudahan bisa melakukan perjalanan lagi bersama kereta cepat bus Kereta cepat Jakarta Bandung Selamat sore Sobat Youtube Saya berada di bagian depan dari stasiun kereta cepat Tegal luar ya Atau sisi selatan Harus saja mengantar Atau membersamai ya Teman-teman yang Mau melakukan perjalanan ke Jakarta dengan naik bus Nah Sobat Youtube bisa menonton video saya sebelumnya Dan tentunya terima kasih untuk terus menonton KAD Channel Rasanya tiket Atau okupansi bus Kereta cepat Jakarta Bandung terus meningkat ya Dan dari sini kelihatan tuh antrian di dalam Antrian calon penumpang yang mau ke Jakarta ya Bersama dengan teman-teman dari Dinas Perhubungan Kota Kota Mau Bagu tadi Saya akan coba lihat ke bagian dalamnya ya Jadi penumpang kereta cepat Jakarta Bandung Atau WUS ya Masih terus berdatangan ini Masuk ke ruang keberangkatan ya Ruang keberangkatan Ini antriannya sampai sepanjang ini Sobat Youtube Tentu ini yang sudah mendapat tiket Untuk masuk ke sini Bagi yang keberangkatan Keberangkatan Yang kehabisan tiket premium ekonomi bisa Menggunakan bisnis kelas Itu harganya 450 ribu Sementara yang first kelas Itu 600 ribu Nah untuk yang premium ekonomi masih 150 ribu rupiah Jadi untuk premium ekonomi tadi sudah habis juga ya Bahkan untuk beberapa hari ke depan Itu tiket premium ekonominya sudah habis Sobat Youtube Yang tersedia Artinya Tersedia Dalam Apa Penjualan tiketnya First kelas itu masih ada Walaupun juga sudah ada yang beli ya Dan Bisnis kelas Ini luar biasa Sobat Youtube ya Jadi Makan saya harus kesini Melihat Perjalanan bersama WUS Dengan Ini teman-teman kebetulan datang ya Ada acara di Bandung Jadi Saya membersamai mereka Di ruang tunggu Jadi Yang menunggu keberangkatan Karena sudah pesan tiket ya Spelling waktunya masih jauh Menunggunya di ruang VIP Untuk yang bisnis kelas tentunya ya Kalau yang Premium kelas boleh juga menunggu di dalam tadi ya Ruang keberangkatan Tentunya lebih banyak Orang yang menunggu di sana dibanding di ruang VIP Tadi juga ada dari Bank Indonesia Nampaknya Menunggu di ruang VIP Dan Di ruang VIP juga Ada tempat sholat Sobat Youtube Ada mussholah Nah Yang belum Beli tiket online Melakukan perjalanan dengan WUS Dan mau beli tiket Bisa mengecek di sini ya Nanti di sini Pembelian langsungnya Dibayar cash Atau dengan Pembayaran lain Non tunai Barangkali Konten saya hari ini Agak Ini ya Tidak berurut Sistematis Katakanlah Karena memang Di luar rencana juga Tadi ya rencananya cuma mengantar Ini kebetulan ada Pak Kepala Dinas Perhubungan Kota-kota mau bagu ya Kebetulan juga teman Ada umur keluarga juga Jadi Saya menanyakan tentang Apakah ada wacana ke depan Di Sulawesi Utara Khususnya di Bola Mondore Terkait dengan Transportasi Masal Berbasis rail Dan menurut beliau Sedang ada Persiapan menuju itu Ya Barangkali seperti itu ya Dan memang Harusnya ini Terus Harus dibahas ya Transformasi Transportasi Masal berbasis rail Karena Sangat membantu Dan Buktinya hingga hari ini Penumpangnya Masih terus Membludak ya Di stasiun pada Larang Kalau selama ini Teman-teman Meliput dari Stasiun Tegaluar Atau stasiun Halim Kali ini Saya meliput langsung Dari stasiun Pada Larang Stasiun integrasi Berbagai transportasi Berbasis rail Tentunya